Rekan-rekan muda, kaum remaja dan anak, ibu, bapak, saudari dan saudara terkasih, Bapak Uskup Monsignor Fulton Ciesin, pernah mengungkapkan, Ketika doa Rosario Misioner selesai, seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam doa. Marilah berdoa Rosario Misioner dengan tekun dan melaksanakan mandat misioner Tuhan, tugas perutusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa Rosario Misioner hari ke-24. Rangkaian doa Rosario ini akan diawali dengan doa pembuka, Rosario Misioner, renungan misi, doa penutup, dan diakhiri dengan berkat Bapak Uskup. Doa Rosario Misioner hari ini akan dipimpin oleh Monsignor Pius Rionoprabdi, Bapak Uskup Kuskupan Ketapan. Marilah kita siapkan hati dan diri untuk berdoa. Jika segala bangsa, Maria bunda perebus, Tak ada maknum yang mulia, Sebagai bunda yang kudus. Oh, ingatlah ya bundaku, Doakan kami anamu. Oh, ingatlah ya bundaku, Doakan kami anamu. Ya hati bunda yang tersuci, Telah dan bagi hidupku. Semoga anamu selalu, Semoga anamu selalu, Seperti sinan hatimu. Oh, ingatlah ya bundaku, Doakan kami anamu. Oh, ingatlah ya bundaku, Doakan kami anamu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang maha kuasa, Putramu telah menetapkan para uskup Sebagai pengganti para rasul Untuk mewartakan kerajaan Allah, Agar semua orang memperoleh keselamatan. Dalam perayaan 100 tahun konferensi Wali gereja Indonesia ini, Kami umat Katolik Indonesia, Bersyukur atas karya Roh Kudusmu Yang telah mendampingi dan membimbing Para uskup beserta semua umat beriman Untuk berjalan bersama Membangun gereja dan bangsa. Semoga dengan perayaan ini, Gereja Katolik Indonesia Semakin bersatu pada Dan menjadi tanda kehadiran Kasimu Untuk sesama, Khususnya mereka yang kecil, Lemah, Miskin, Tersingkir, Dan Difabel. Dalam terang Kasimu, Semoga gereja juga semakin berani Menjadi penggerak utama Dalam membangun persaudaraan sejati, Melestarikan keutuhan ciptaan Dan kesejahteraan bersama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu, Tuhan dan pengantara kami. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, Doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Amin. 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 kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah ke roh kudus. Salam Maria, penurahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan roh kudus. Seperti pada pengulahan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik. Ambulilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami darah di neraka dan jual-jual dalam surga. Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Misteri terang yang pertama. Yesus dibaptis di sungai Yurgan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah turun seperti burung merpati dan hingga di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang terkasih. Kepadanya lah aku berkenan. Marilah kita berdoa untuk penua Asia. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi upaya dalam menjalankan protokol perlindungan anak dan dewasa rentan di Indonesia untuk menyediakan gereja yang aman. Teguhkanlah komitmen kami untuk terus berusaha melindungi dan merawat anak-anak dan mereka yang rentan dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Semoga terangkasimu membuat kami bersatu hati dan mampu bekerja sama dalam kerendahan hati, menegakkan keadilan bagi para korban, menyediakan pendampingan yang tulus dan rehabilitasi yang dibutuhkan, sehingga para korban bisa mengatasi trauma mereka dan dapat kembali menjadi bagian dari gereja. Pertobatkanlah juga para pelaku pelecehan seksual agar menyadari dan menyesali perbuatan mereka serta dapat berbalik kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Yang Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami. Kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan amunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami di dalam percobaan, tetap bebas karena kami dari yang jahat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah kuat tubuhmu, Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang berbesar ini sekarang dan berhaktinkan di mati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang tylko saimi sekarang dan beraktukan di mati. Amin. Salamalya주세요ah, Tuhan serpamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah kuatku murni Yesus. Sanggat mariamundala, doa akanlah kami yang ber packagedains sekarang dan beraktukan di mati. Amin. Salam minutos, GBT terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah kuatku murni Yesus. Sanggat mariamundala, Doa akimpiau kami yang bersaingi Sekarang antara kills kami mati Amin Salam Maria-Bala Dan terpujilah dua tubuhmu Yesus Santo Maria-Bala Doa akimpiau kami yang bersaingi Sekarang antara Worlds kami mati Amin Salam Maria-Bala DanCom Herbert Danume Yuk Terpujilah engkau провод Danceğim Terpujilah dua tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah, doa karena kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doa karena kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doa karena kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doa karena kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doa karena kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Seperti benar-benar Allah, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik. Aminlah besa-besa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antara kata jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan keraimanmu. Amin. Misteri terang yang kedua, Yesus menyatakan dirinya pada pesta perkawinan di Kana. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Marilah kita berdoa untuk penua Oceania, Australia. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mohon kehadiran roh kudusmu, khususnya bagi orang-orang yang saat ini mengalami krisis biaya hidup di penua Australia. Masih banyak saudari-saudara kami di sana yang berbeban berat dan berkekurangan. Mereka tidak mampu mendapatkan akses perawatan medis dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari, sehingga harus bergantung pada pihak lain. Semoga rahmat belas kasihmu mengalir di penua Australia, sehingga pintu-pintu bantuan terbuka dan krisis biaya hidup dapat segera berlalu. Pulihkanlah martabat setiap orang, khususnya mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Semoga keadilan dan kesejahteraan bersama dapat tercipta di benua Australia dan seluruh dunia, sehingga tidak ada lagi orang yang terlupakan dan menderita. Dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan anggulah kesalahan kami, seperti kakakul penganggur yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetap bebas karena kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, Benerahmat, Tuhan dan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah luar bumi, Yesus Kristus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bersaingi sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Benerahmat, Tuhan dan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah luar bumi, Yesus Kristus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bersaingi sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Benerahmat, Tuhan dan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah luar bumi, Yesus Kristus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bersaingi sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, doakanlah kami yang bersaingi sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Benerahmat, Tuhan dan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah luar bumi, Yesus Kristus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bersaingi sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Benerahmat, Tuhan dan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah luar bumi, Yesus Kristus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bersaingi sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Benerahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah luar bumi, Yesus Kristus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bersaingi sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Benerahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah luar bumi, Yesus Kristus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bersaingi sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Benerahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah luar bumi, Yesus Kristus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Benerahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah luar bumi, Yesus Kristus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bersaingi sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu dan setanjang setelah abad kami. Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api teraka, dan antara kena jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan keranimanmu. Misteri terang yang ketiga, Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, Pertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu, dari segala penyakit dan kelemahan. Marilah kita berdoa untuk penuaan Eropa. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mohon rahmat, kemulitan, dan kasih untuk semua umatmu di penua Eropa. Semoga gereja katolik di penua Eropa, tetap teguh dalam mewartakan kasih dan kebenaranmu di tengah dunia yang semakin sekular ini. Berkatilah para pemimpin gereja, terutama Paus Franciscus, yang telah mengundang semua orang untuk berjalan dalam semangat persekutuan, partisipasi, dan misi. Semoga inisiatif-inisiatif baik ini membawa kesegaran baru dan menjadikan gereja lebih adaptif, namun tetap misioner dalam menghadapi konteks budaya yang beragam serta perubahan zaman. Teguhkanlah semua murid Kristus dalam iman dan pelayanan, agar setia menjadi saksi kasih dan kebenaranmu. Semoga mereka tak lelah pergi menjumpai orang-orang di seluruh dunia untuk menyampaikan undangan kerajaan Allah dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan menggunakan kesalahan kami, seperti kami pun dengan bunyi yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tapi bersalah kami dari yang jahat. SyaWS, 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 berdosa ini sekarang para kami mati. Amin. Sanda Maria Udala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang para kami mati. Amin. Sanda Maria Udala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang para kami mati. Amin. Sanda Maria Udala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang para kami mati. Amin. Sanda Maria Udala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang para kami mati. Amin. Sanda Maria Udala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang para kami mati. Amin. Sanda Maria Udala doakanlah kami yang yang berdosa ini sekarang para kami mati. Amin. Sanda Maria Udala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang para kami mati. Amin. Sanda Maria Udala doakanlah kami yang berdoakanlah kami yang berdosa ini sekarang para kami mati. Amin. Sanda Maria Udala doakanlah kami yang berdosa ini Sanda Maria Udala doakanlah kami yang berdosa ini seperti pada permulaan sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Terkucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik. Amin. Misteri terang yang keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya. Yesus berubah-rubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan juga hanya menjadi putih berkilauan. Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anakku yang terkasih. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa. Kami mohon berkatilah benua Amerika dengan roh pengetahuan dan kebijaksanaan. Semoga saudari-saudara kami di benua Amerika yang menghadapi tantangan besar dalam mengakses pendidikan yang layak, karena kendala keuangan dapat menemukan solusi untuk mengenyam pendidikan dengan tenang. Terangilah hati para pemimpin bangsa dan orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan, agar dapat membuat sistem pendidikan berkualitas namun terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang. Kuatkanlah semangat juang para mahasiswa untuk terus belajar dan berusaha demi masa depan mereka. Berilah mereka hikmat, ketekunan, dan kecerdasan emosi untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Semoga mereka tidak kehilangan harapan dan selalu engkau dampingi dalam mencapai impian mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin Ya Maria Buddha Benjelisasi Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan amulah kesalahan kami, seperti kami pun mengampungi yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi berasalah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria Benjelisasi Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria Benjelisasi Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria Benjelisasi Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria Benjelisasi Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria Benjelisasi Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria Benjelisasi Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria Benjelisasi Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria Benjelisasi Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria Benjelisasi Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria Benjelisasi Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang, setahun dan sebanyak segala abad. Amin. Rebutilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selamat namanya. Ya Yesus yang baik. Ambulilah besa-besa kami, selamatkanlah kami dari alat neraka. Dan atrak jua-jua ke dalam suda, terutama mereka yang sangat membutuhkan keraimanmu. Amin. Misteri terang yang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Ambilah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Ia berkata kepada mereka, Inilah cawan, darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Marilah kita berdoa untuk Benua Afrika. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, Kami datang untuk mendoakan saudari-saudara kami di Benua Afrika, khususnya di Sudan, yang saat ini menderita akibat perang saudara dan konflik berkepanjangan. Anugerahkanlah kasih, persaudaraan, dan perdamaian bagi mereka, sehingga kebencian, dendam, dan ketakutan dapat dilenyapkan dari hati semua orang. Semoga terang kebijaksanaanmu membuat para pemimpin, khususnya para elit yang berkonflik, mau menanggalkan arogansi kekuasaan dan kepentingan kelompok mereka demi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Bagi para korban dan keluarga mereka, berikanlah penghuburan dan kekuatan agar mereka mampu bangkit dan menata kembali kehidupan mereka dengan pengharapan dan iman akan penyertaanmu. Semoga semua luka dapat disembuhkan dan setiap orang bahu-membahu membangun peradaban kasih dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria, Bunda Banjelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ambillah kesalahan kami seperti kami pun ambil yang bersalah kepada kami dan jangan masukkan kami dalam percobaan tapi hebat sekarang kami dari yang disalah. Amin. Salam Maria, Bunda ala, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda ala, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemudian pada Bapak dan Putra dan Rok Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segerabat. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, amin. 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 Sahabat-sahabat misioner yang terkasih, Marilah kita renungkan pesan misioner pada hari ke-24. Kita ingat, dulu saat kita mengikuti kegiatan pramuka, kita sering menyanyikan lagu, Api Kita Sudah Menyala. Api, 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 api kita sudah menyala. Kita menyanyikan dengan gembira dan penuh semangat, kita ulang-ulang terus semakin keras, supaya teman-teman kita lekas berkumpul di sekitar api unggun, dan kita pun bersama-sama dengan semakin antusias mendendangkan lagu, Api Kita Sudah Menyala. Yesus pun menyalakan api di bumi, di hati kita, di hati setiap insan. Dan Injil hari ini memberitakan seruan Yesus itu, Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Yesus mendambakan api itu tidak padam, tapi terus menyala dan makin berkobar. Api itu akan membuat gerah bagi hidup yang sembarangan, hidup seenaknya sendiri, hidup yang diliputi niat dan perilaku jahat, iri, dengki, dan nafsu-nafsu kotor lainnya. Api itu akan membuat kepanasan mereka yang mengagum-agumkan ego sendiri, kesemenang-wenangan, arogansi kekuasaan, dan kemunafikan. Api Kristus akan memberangus kekuatan dan kekuasaan iblis, serta antek-anteknya. Api akan menghanguskan dan menghancurkan, tapi tidak semua yang dibakar dalam api akan hancur. Justru ada yang memerlukan api untuk menjadi sempurna. Batu bata atau genteng misalnya. Supaya batu bata atau genteng akan sempurna dan bisa digunakan dengan baik, justru harus dibakar dalam api agar matang. Yesus rela dibakar dengan api sengsara dan wafat di salib, karena cintanya yang amat mendalam kepada alam Bapanya dan kepada kita umat manusia. Melalui api sengsara dan salib itu, ia dibangkitkan oleh Bapanya. Ini berarti seluruh hidup, kata dan tindakan Yesus diterima dan dibenarkan oleh Bapak. Api sengsara, salib, dan kebangkitan itu menjadi jalan menyelamatkan umat manusia seluruhnya. Begitulah dalam hidup kita, tidak semua yang menyakitkan akan membuat kita terpuruk hancur. Sebaliknya, hal-hal dan peristiwa-peristiwa hidup yang pahit dan menyakitkan, penuh pertentangan dan konflik, justru bisa menjadi sarana dan jalan untuk mematangkan diri kita. Menulis suratnya kepada Jemaah di Efesus pada bacaan pertama hari ini, Santo Paulus meneguhkan kita dalam situasi yang sulit dan pahit. Bapak, menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu, Kristus tinggal di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Santo Paulus menegaskan, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Marilah para sahabat-sahabat misioner yang terkasih, kita terus memelihara api Kristus dengan menjadi saksinya. Misi kita adalah memberikan kesaksian tentang Kristus dan kasih Allah, baik dengan kata maupun perbuatan. Sehingga semakin banyak orang bisa menyaksikan, merasakan, dan mengalami kasih Allah itu dengan ucapan kasih mulut kita dan tindakan belas kasih tangan kita. Mari, kita tetap teguh dan memegang misi kita hari ini. tetap teguh bersaksi meski dalam pertentangan dan konflik. Tuhan memperkati kita semua. Marilah kita berdoa. Alah Bapak yang Maha Kuasa, Engkau telah memberkati Gereja Katolik Indonesia dengan anugerah yang melimpah. Melalui perayaan 100 tahun konferensi melalui Gereja Indonesia, kami memanjakan syukur atas rahmatmu yang terus mengalir dalam kehidupan Gereja Katolik di tanah air tercinta ini. Di tengah-tengah perayaan ini, kami ingin mengenangkan setiap langkah misi para misionaris dan umat beriman di Indonesia. Semoga karya misimu tetap hidup dan berkembang, serta kami semua dapat terus menjadi saksi kasih dan pengharapan bagi sesama. Berkatilah karya-karya misioner Gerejamu di seluruh pelosok tanah air ini, agar semakin banyak jiwa-jiwa mengenal, mengasihi, dan mau datang kepadamu. Bimbinglah kami agar senantiasa berani menjadi murid-murid yang setia mewartakan Injil dan menjalankan kehendakmu dalam kehidupan sehari-hari. Bunda Maria, Ratu Rosario, dan pelindung misi, doakanlah kami, agar melalui perantaraanmu, kami semakin dekat dengan Yesus Kristus Puteramu, dan mampu memancarkan cahaya kasihnya ke seluruh dunia. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama orangmu, semoga saudara sekalian senantiasa dan dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan demikian ibadah doa Rosario Misioner sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Tuhan bersama-sama yang terima kasih. Doa rata putramu di dalam tugas hidupnya di dunia Kasamu tugas dan suci, O Maria Mengandungku tak ilahi, O Maria Doa rata putramu di dalam tugas hidupnya di dunia